Akhirnya, teka-teki pasangan Kelvin Sanjaya terpecahkan sudah. Rahmat Hidayat terpilih sebagai partner baru Kelvin menggantikan Marcus Fernaldi Gideon untuk sementara waktu. Seperti mimpi, tapi inilah kenyataan yang diterima Rahmat, bahwa ia akan berduet dengan idolanya sendiri. Berselisih tujuh tahun lebih muda dari Kelvin, Rahmat harus siap dengan segala pengalaman dan prestasi Kelvin. Sebagai junior, Rahmat tentu tak bisa menutupi rasa bahagianya bisa berpasangan dengan Kelvin Sanjaya. Buat saya sih, dia idola saya. Sama-sama pemain depan kan? Idola saya banget mas Kelvin itu. Coach Harry Ip menyebut Kevin sendiri yang memilih Rahmat sebagai tandem barunya. Jadi jawaban saya kan minggu lalu, Kevin saya kasih pilihan. Ternyata Kevin milihnya Rahmat. Tadi di level pertama juga ada satu, si Daniel Edgar Marvino, tapi mungkin komunikasinya kurang. Kevin bilang komunikasinya kurang enak. Mungkin karena dia terlalu bawah, sedangkan Rahmat sudah di utama, sering main juga sparring, kadang diajak jalan juga sama Kelvin, jadi dia mutusin milihnya Rahmat. Kevin memilih Rahmat, bukan sekedar memilih. Selama ini Rahmat memang cukup dekat dengan Kelvin, baik di dalam maupun di luar lapangan. Keduanya juga cukup sering jalan-jalan bersama di luar lapangan. Akhir-akhir ini sih, sering jalan sama Kelvin, bulan-bulan terakhir ini. Mari kita menunggu turnamen manakah yang akan menjadi debut Kelvin Rahmat. Jika mereka klop, tak menutup kemungkinan bisa saja dipatenkan sebagai ganda putra dengan kekuatan baru dari Indonesia. Terima kasih telah menonton!